Intro Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Labuan Bajo. Sandiaga Uno akan mengutamakan kemudahan perizinan bagi para pelaku industri ekonomi kreatif guna membangkitkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Labuan Bajo sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas terus berbenah. Peningkatan infrastruktur seperti jalan dan penataan kota menjadi program prioritas. Labuan Bajo pun menjadi semakin diperindah. Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga meningkatkan kualitas sumber daya pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif lokal melalui berbagai pelatihan dan pendampingan. Dalam kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghadiri forum diskusi bersama pelaku usaha pariwisata lokal. Salah satu masalah serius yang dihadapi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif lokal yakni proses perizinan. Untuk itu, Sandiaga Uno berjanji akan mempermudah proses perizinan yang berkaitan dengan usaha pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentunya kita akan berpihak kepada ekonomi rakyat, kepada UMKM yang ada dalam lingkup sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkaitan dengan perizinan, regulasi. Kita akan pangkas regulasinya, kita akan berikan insentif agar mereka bisa bertahan. Bukan hanya bertahan, mereka menyiapkan diri agar pasca pandemi usaha mikro kecil menengah ini bisa menangkap peluang untuk menjadi pemenang. Selain pemberian insentif bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif agar mampu bertahan sekaligus menyiapkan diri dalam membangkitkan perekonomian, pasca pandemi COVID-19, Sandiaga juga akan meningkatkan kualitas SDM serta potensi pelaku UMKM melalui program-program pariwisata perkelanjutan. Dari Labuan Bajo, Yosef Mario Antoknoni, Tim Ainews melaporkan.